Intro Anak soleh Cerdas, hebat, berakhlak, mulia Anak-anak soleh yang ada di rumah sekalian dengan yang ada di studio Sekarang kita akan belajar tentang memperbaiki bacaan surah Surah kali ini agak mudah kak Habib Surah apa? Surah At-Takasur Surah At-Takasur Yang akan kita perbaiki bacaan atau hafalan suratnya Nah, sebelum kita akan memperbaiki Kak Ruslan mau tanya teman-teman soleh yang ada di rumah Apakah sudah hafal surah At-Takasurnya? Sudah hafal? Wah, pasti sudah hafal Yang di studio semuanya sudah hafal? Ya Ya Alhamdulillah Ya Kak Ruslan mau tunjuk siapa yang akan membaca surah At-Takasur Siapa kira-kira? Oh, silahkan Namanya siapa? Oke, Cahya Yang lain buka Qurannya Cahya tidak usah buka Qurannya Karena sudah dihafal kan Kak Ruslan akan perbaiki hafalan surah At-Takasurnya teman kita namanya Cahya Yang lain perhatikan Lihat Qurannya Supaya Apa yang Kak Ruslan sampaikan Apa yang Kak Ruslan jelaskan Perbaiki Kalian bisa tahu Oh, ini yang benar Silahkan Cahya A-U'zubillahimine syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhaqumut taqasur Hatta Na-U'zubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhaqumut taqasur Hatta Hattazur tumul makabir. Jangan tarik B-nya. Ulang. Terus, ulang. Yang ayat keduanya. Hattazur. Hattazur tumul makabir. Kalla sawfa ta'lamun. Itu huruf A'in. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Tiga, ulang. Kalla sawfa ta'lamun. Tumma kalla. Ada mim sukunnya ya. Setiap ada huruf mim sukun. Mim yang bertasdid dengan nun. Yang bertasdid ini berlaku yang namanya guna. Guna itu dengungan. Berapa lama dengungannya? Ada dua ketukan. Dua kali ketukan. Summa kalla. Summa kalla. Oke, ditekan. Itu yang namanya guna. Hanya berlaku pada dua huruf. Mim sukun. Mim tasdid dan nun tasdid. Setiap nun tasdid dan mim tasdid berlaku yang namanya guna. Oke, ulang. Jangan tarik di ma. Kan tulisannya? Summa. Kan begini. Summa. Itu huruf ayin. Ulang. Terus. Terus. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Terus. La tarawunnal jahil. La tarawunnal. La tarawunnal jahil. Perhatikan. Ada nun tasdid lagi di situ. Lihat di Quran. La tarawunna. Ulang. La tarawunnal jahil. Tahan. Ditekan. Gunahnya berlaku di nun tasdidnya. La tarawunnal. La tarawunnal jahil. Ulang. La tarawunnal jahil. Jangan tarik. Tarik. La tarawunnal jahil. La tarawunnal jahil. Jangan tarik. Langsung masuk ke nun tasdidnya. La tarawunnal. Coba ke hadith. La tarawunnal jahil. Masya Allah. Luar biasa. Coba sekali lagi ulang. La tarawunnal jahil. La tarawunnal. Coba semuanya. Satu, dua, tiga. La tarawunnal jahil. Begitu Cahya. Jangan ditarik di U. La tarawun. Jangan begitu. La tarawunnal. Wunnal. Satu. Kali lagi ulang. La tarawunnal jahil. Terus. Suma la tarawunnal jahil. Coba semuanya. Tiga. Suma la tarawunnal jahil. Masya Allah. Hapus sekali. Terakhir terus. Bacaannya kurang lebih seperti itu. Siapa yang mau coba? Yang lain. Yang lancar. Tiga ayat. Angkat tangan. Siapa? Karuslani yang tunjuk kalau begitu. Putri. Ya. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamun ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. Summa la tarawunna ha'aynal yaqin. Oke cukup. Masya Allah. Kurang lebih bacaannya seperti putri. Dah ya. Perhatikan. Kurang lebih bacaannya seperti putri. Begitu juga teman-teman soleh yang ada di rumah. Bacaannya itu sangat perlu. Kenapa kita harus belajar maharijul huruf. Ada sifatul huruf. Tadi pembelajaran awal kita belajar namanya huruf hamas. Dan penerapannya ada di surat atakasur dan di surat-surat yang lain. Nah supaya kita memperlancar. Maka jangan pernah lupa pulang di rumah. Ada yang ada di rumah dengan yang ada di studio. Sekarang kita akan belajar tentang bacaan doa sholat. Ini masuk pada doa iftitas. Semuanya tutup Qurannya. Bacaan surah atakasur selesai. Kita masuk pada bacaan doa sholat. Di sholat itu kita memulainya dengan takbiratul ihram. Eh sebelum takbiratul ihram apa? Niat. Niat dulu. Tidak bisa langsung takbiratul ihram baru niat. Niat dulu baru takbiratul ihram. Bagaimana posisi takbiratul ihram? Diangkat tangannya sejajar dengan bahku. Seperti ini. Atau diangkat sedikit sejajar dengan telinga. Apa yang sejajar dengan telinga? Ada dua modelnya. Bisa saja ujung jari. Seperti ini. Atau yang ujung jari, ibu jari. Jadi diangkat. Atau lebih nyamannya seperti ini. Allahu Akbar. Tangan kanan diletakkan di atas punggung tangan kiri. Seperti ini. Tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Jangan dibalik. Harus begini. Tidak boleh. Allahu Akbar. Atau modelnya diputar-putar. Allahu Akbar. Ini tidak bisa. Cukup yang Nabi sampaikan. Tangan kanan diletakkan atas punggung tangan kiri. Setelah itu diletakkan di dada. Setelah diletakkan di dada. Maka sebelum membaca Al-Fatihah. Kita wajib membaca. Apa namanya? If tita. If tita ini syarat atau rukun. Kak Habib. Syarat atau rukun solat? Rukun. Bukanlah. Janganlah. Dia menjadi wajib solatnya. Jadi ada syarat. Ada apa namanya. Rukun solat. Ada wajib solat. Wajib solat salah satunya adalah. If tita. If tita itu kalau kelupaan tidak apa-apa. Dia tetap sah solatnya. Kalau dia rukun solat. Ketika lupa baca if tita. Maka solatnya harus diulang. Jadi yang rukun pertama itu adalah. Takdiratul ihram. Allah. Ukapan takdiratul ihram itu yang rukun. Jadi kalau ada makmum. Tidak bisa baca takbiratul ihram. Pada rukun pertama. Takbiratul ihram pertama. Maka tidak sesolatnya. Maka wajib mengucapkan. Bukan hanya imam. Tapi semua yang hadir. Setelah itu. Tangan di atas dada. Kemudian baca. If. If tita. Hafal doa if tita kan. Allahumma ba'ith baini wa bayna khatayaya kama ba'atta bayna al-mashriki wal-mashriki. Terus. Allahumma na'k. Khatayaya kama yunaqat sawbul. Minat danas Allahumma ghasil ni. Min khatayaya bil-mai. Masih. Minat danas Allahumma. Ah. Belum ada yang hafal. Mana yang sudah hafal sekali ini. Angkat tangan yang mau hafal. Yang sudah hafal. Atau harus langsung tunjuk ini. Sebelum. Sebelum. Anak-anak soleh yang ada di sudir yang di rumah. Kamu dengar dulu kahabim. Ternyata kahabim yang ditunjuk. Tapi kahabim versi yang paling panjang. Oh. Pernyataan. Ayo silahkan kahabim. Allahu akbar kabir. Walhamdulillah ikat sirwa subhanallah ibu kratawasi. Sampai situ. Oh. Pak Eli yang paling pendeng. Allahu robu tidak apa-apa. Oke. Nah. Supaya. Kahabim kan laki-laki. Karuslan mau lihat yang laki-laki. Karena yang paling ganteng disini. Dari anak-anak soleh yang ada disini. Siapa namanya? Ya. Coba ikbal. Doa. Apa dulu? Iftita. Silahkan. Allah. Allahumma bait baini wa baina hoto yaaya. Kama. Ba'atta bainal masyriki wal maghrib. Allahumma nakini min hoto yaaya. Kama yunakot sawbul abiyaru minat nanas. Allahumma silni minal hoto yaaya. Kama yunakot sawbul abiyaru minat nanas. Eh bukan itu. Bilma'i wa salji. Bilma'i. Bukan. Bukan. Dia sadar bukan itu. Ternyata bukan itu. Allahumma silni. Terakhir. Allahumma silni. Minal hoto yaaya. Bilma'i wa salji. Bilma'i wa salji wal barat. Jangan lupa baca iftita ya. Sekalipun ini bukan bagian dari rukun salat. Tapi setidaknya kita harus membaca. Dan ini ada pahalanya kan. Kalau yang kahabib baca tadi itu yang paling pendek. Tapi boleh. Allahakbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratahu asila. Cukup sampai disitu. Bisa yang paling pendek. Atau dilanjutkan dengan. Ini wajah tu wajah. Iya lilladhi fatarassamawati wal'ad. Ini pamusliman. Siapa yang hafal yang versi kahabib? Coba putri. Yang mirip-mirip dengan kahabib. Tapi jangan yang pendek sama dengan kahabib. Yang agak panjang. Itu harus kahabib. Oke silahkan. Allahakbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratahu asila. Inni wajah tu wajahiyya lilladhi fatarassamawati wal'ardhu anifa muslima wa ma'ana minal musyrikin. Inna assolati wa nusuki wa mahyaya wa ma'ati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin. Masya Allah. Itu yang paling pendek kahabib. Bagus kan kita belajar hari ini. Masya Allah luar biasa. Adik-adik soleh yang ada di rumah dengan adik studio. Setelah ini kita akan mendengarkan hal yang unik lagi. Tetapi sebelum melanjutkan kita jedah dulu ya. Anak soleh. Cerdas. Hebat. Berhafla. Mulia. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax